Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ahlan TV Dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kalian berada Kini kita hidup di zaman Dimana sangat banyak perkembangan Dan sangat pesat Semua kecanggihan teknologi yang ada Berbagai macam hal pun sangat mudah Untuk dikonsumsi oleh kawulah mudah sekarang Kawulah mudah masa kini Dihadapi oleh sangat banyak hal-hal yang perlu diperhatikan Untuk tetap menjaga keimanan dan ketakwaan Dan juga prinsip harga diri seorang manusia Ikhwati al-kiram A'azzani Allah wa'iyakum jami'an Kawulah mudah masa kini Dihadapkan oleh berbagai macam tantangan Dari berbagai macam media sosial dan platform digital lainnya Sangat banyak efek yang terjadi Dan sangat banyak tragedi Krisis kemanusiaan dan krisis logika Serta krisis akhlak dan moral Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bernegara Berbangsa dan beragama Ikhwati al-kiram A'azzani Allah wa'iyakum jami'an Salah satu efek Salah satu tragedi yang terjadi Akibat pesatnya dan Canggihnya perkembangan teknologi Adalah budaya ikut-ikutan Bagian penting yang perlu digarisbawahi Dari efek ikut-ikutan ini adalah Tidak semua Yang mengandung efek ikut-ikutan adalah Yang bermuatan positif Ataupun negatif secara mutlak Efek ikut-ikutan Terkadang digunakan untuk sesuatu yang benar Dan bisa juga digunakan untuk sesuatu yang salah Tergantung kepada individual masing-masing Secara contohnya Penggunaan atau pengaplikasian efek ikut-ikutan Yang benar Adalah ketika Di suatu pola masyarakat Membuat suatu tren yang bagus Tren pola hidup sehat Dan banyak sekali contoh kebaikan dari efek ikut-ikutan Kembali kepada diri Anda masing-masing Wahai Sobat Ahlan yang mulia Karena Penyebab dari efek ikut-ikutan adalah Ketika orang-orang dipengaruhi oleh tekanan Dan norma yang dimiliki oleh segerombolan orang-orang Yang melakukan hal tersebut Ketika terlihat Bahwa banyak orang yang melakukan hal itu secara bersamaan Menjadi sangat sulit Bagi kita Untuk tidak ikut-ikutan Kecenderungan manusia Adalah ingin untuk diakui Itulah sebabnya Kita cenderung nyaman Ketika orang lain melihat Dan mengakui kita Di dalam suatu kelompok Istilahnya Kita merasa semakin diterima Dengan menjadi sama dengan orang yang lain Itulah efek ikut-ikutan Sobat Ahlan Yang semoga ada senantiasi Di rahmati Allah SWT Dimanapun kalian berada Salah satu penyebab efek ikut-ikutan adalah Dikarenakan Euforia Berbicara soal euforia Maka berbicara soal psikologi masa Dalam teori psikologi masa Masyarakat umum Cenderung beranggapan Bahwa apapun yang dilakukan orang-orang Akan dianggap bagus dan benar Selama kuantitasnya Menjamin Ukuran benar dan salah Atau baiknya buruknya sesuatu Diukur Berdasarkan jumlah orang yang mendukungnya Bukan dari hasil pemikiran logis dan kritis Oleh karenanya Setiap orang Menyesuaikan diri Karena memiliki rasa takut Untuk dianggap aneh Dianggap berbeda di mata umum Sehingga mereka melompat masuk Ikut ke dalam barisan Sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan sosial Dan terjadilah suatu budaya ikut-ikutan Mereka ingin tergabung Dalam pihak yang merasa menang Padahal Padahal sejatinya Ikhwati Al-Kiram Standar kebaikan Standar kebenaran yang hakiki Adalah esensial syariat Yaitu ketika engkau mengikuti Apa yang Allah SWT dan Rasulnya perintahkan Allah SWT berfirman Dan jika kamu menuruti Kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini Niscaya Dengarkan Dengarkan Adalah berdiri di atas petunjuk Allah SWT dan Rasulnya Bukan diukur dengan jumlah manusia Ingatlah ketika Nabi SAW berada di Mekah Bukankah nominal muslimin dibanding pihak kafir Lebih sedikit Dan kebenaran Sehingga hidup kita Hanya diisi oleh ikut-ikutan semata Misalnya Kita dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak benar Maka Tanpa prinsip Dan tanpa standar kekuatan Kekokohan iman Kita pasti terikut arus Gelombang tren Yang kita tidak menjamin Apakah benar atau tidak hanya suatu gelombang tersebut Beradaptasi dengan zaman Memang sangat penting Tetapi Untuk ikut-ikutan tanpa prinsip Adalah Sangat tidak profesional Jadilah diri kalian sendiri Masa bodohlah dengan celotehan Opini Dan perkataan mereka semua Menjadi berbeda Bukanlah sebuah aib Justru Kita harus berani berbeda Asal selalu berpegang teguh Di atas Quran dan Sunnah Niscaya engkau Akan lebih mensyukuri Apa yang Allah SWT berikan Jangan pernah Jadikan standar penilaian orang lain Terhadapmu Membatasi dirimu untuk berkembang Karena Ketahuilah Ikhwah Mereka semua boleh berpendapat Mereka semua boleh berpilih laku Tapi Apakah mereka bisa menjamin Kebenaran Dari kelakuan mereka Apakah mereka bisa menjamin Kebenaran Dari pendapat yang mereka Kemukakan Sekali lagi Kuantitas Tidak pernah menjamin Kualitas Semoga Allah SWT Mengumpulkan kita Di Jannah Firdaus Al-A'la Dan dikumpulkan Bersama Ahlu Sunnati Wal Jama'ah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Seperti apa yang dikatakan Oleh Ibn Mas'ud Al-Jama'atu Ma dumta Ma dumta Alal haqq Wa inkunta wahdak Jama'ah Adalah ketika Engkau berada dalam Suatu kebenaran Ketika engkau Berdiri di atas kebenaran Wa inkunta wahdak Meskipun Engkau sendiri Itulah Esensial Dari sebuah jama'ah Hadama'akulakum Biarkan mereka Tertawa Karena kita semua Berbeda Seharusnya Kita harus bisa Lebih bahagia Kenapa? Karena kita semua Spesial Sedangkan mereka Semua sama Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam literasi Salam lestari Inspirasi emas Santri muda bangsa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati